Pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol rutin memeriksa suhu tubuh di tiap pintu masuk untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan ini tak hanya berlaku untuk pengunjung, tapi juga karyawan. Tak hanya di pintu masuk, setiap pengunjung juga harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk ke tiap wahana permainan. Cairan antiseptik juga tersedia dan bisa digunakan oleh pengunjung. Pihak pengelola mengaku masyarakat masih antusias berwisata di Taman Impian Jaya Ancol. Alhamdulillah untuk pengunjung masih cukup banyak, dan terlihat juga tidak banyak pengunjung yang datang ke sini menggunakan masker. Pemahaman ini perlu diedukasi juga kepada masyarakat luas. Memang yang menggunakan masker ini hanya bagi yang sakit ya. Kebijakan yang sama juga diberlakukan pengelola wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus corona di lingkungan Candi, pemindai suhu digunakan kepada para pengunjung. Sekretaris PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko mengatakan selain pemindai suhu, pihak pengelola juga menyediakan cairan antiseptik di tempat-tempat yang bisa dijangkau oleh pengunjung. Setahun datang itu pastinya akan dicek suhunya ya, suhunya itu dengan thermal scanner ya. Kita biasa yang dilakukan juga ada. Kemudian mereka juga di beberapa titik di lokasi Candi juga ada hand sanitizer untuk tangan dan sebagainya. Yang utamanya Bisman dulu, tapi kalau yang Bisman juga kalau itu mereka memang diberlakukan sama ada hand sanitizer yang tinggi, ya maksudnya kita juga akan kita isolasi juga. Tapi yang paling pertama adalah Bisman. Kebijakan semacam ini diharapkan bisa menjadi standar bagi semua objek wisata yang selalu dipadati pengunjung dalam jumlah besar. Dan diharapkan pula kesadaran masyarakat juga dapat meningkat untuk bersatu melawan sebaran corona. Tim Liputan Kompas Tim